Pedang Sinar Masjilid 21 Jangankan pun Hui yang tidak mempunyai kepandayan silat, sedangkan dua orang kakek pengemis, Bu Beng Sin Kai dan Sem To Liok Chiang Kai yang sudah memiliki kepandayan tinggi, juga merasa silau menyaksikan pertandingan ini. Mereka berdua maklum bahwa tingkat kepandayan putri Tiantekiamong ini benar-benar tinggi sekali dan andai kata mereka berdua diharuskan membantu suhu mereka, agaknya mereka tidak tahu harus bergerak bagaimana. Melihat betapa sinar kuning emas itu amat kuat gerakannya, Bu Beng Sin Kai mulai merasa khawatir. Hanya Leng Li yang tingkat kepandayannya dalam ilmu pedang sudah cukup tinggi dan agaknya hanya putri Suhaunya itulah yang akan dapat membantu. Teringat akan hal ini, Bu Beng Sin Kai diam-diam lalu berlari memasuki rumah untuk memberitahu kepada Leng Li yang sampai demikian jauh belum juga muncul. Akan tetapi, tidak lama kemudian Bu Beng Sin Kai berlari keluar kembali dengan wajah berubah seperti orang gelisah. Suhu, selaka, Nona Leng Li telah lari pergi pada saat itu, Sim Tung Lokai tengah menyerang si Aoyang dengan bernafsu, dan gerakan tongkatnya makin lama makin dekat. Agaknya orang tua ini merasa malu dan penasaran sekali karena sudah hampir seratus jurus, belum juga ia dapat mendesak Nona muda ini, apalagi mengalahkannya. Akan tetapi, ketika ia mendengar ucapan muridnya itu, tiba-tiba ia melompat mundur dan menancapkan tongkatnya di atas tanah. Tongkat itu amblas. Sehingga tongkat ular itu kini hanya kelihatan kepalanya saja, seperti seekor ular yang bersembunyi di dalam tanah dan menjenguk keluar dari dalam lubangnya. Si Aoyang juga tidak mau menyerang, dan menarik kembali pedangnya. Napas Nona ini agak terengah-engah dan wajahnya yang merah itu basah oleh peluh. Pertempuran tadi benar-benar melelahkan dan baginya merupakan pengalaman dan latihan yang amat berguna. Kini ia memandang kepada Sim Tung Lokai yang mukanya berubah menjadi pucat sekali. Apalah yang dibawanya tanyanya dengan suara parau tanpa menoleh kepada Bu Beng Sinkai. Semua pakaian dan tongkatnya, jawab murid ini dengan perlahan, dan ia agak jerih menyaksikan suhunya demikian pucat. Dan apa yang ditinggalkannya hanya sepotong surat ini, suhu, jawab Bu Beng Kai sambil mengeluarkan sehelai kertas dari saku bajunya. Baka Bu Beng Sinkai merasa ragu-ragu dan memandang kepada Pun Hui dan Si Aoyang. Di depan orang-orang luar bagaimana ia harus membaca surat itu? Menyaksikan keraguan muridnya, Sim Tung Lokai yang sekarang menoleh kepadanya menjadi marah. Bakal, kataku. Yang keras terpaksa Bu Beng Sinkai membaca surat itu. Ayah yang tercinta, anak terpaksa pergi karena tidak kuat menanggung rasa malu yang diakibatkan oleh tindakan ayah sendiri. Lim. Kong Cu tidak bersalah, dia berhak menentukan jodohnya sendiri. Akan tetapi ayah telah menawarkan diriku terlalu murah dengan jalan memaksa-maksa orang menjadi suamiku. Selamat tinggal, ayah, jaga dirimu baik-baik. Anakmu yang putau, tidak berbakti, Tio Leng Li. Setelah Bu Beng Sio Kai berhenti membaca, Sim Tung Lokai lalu menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah, memukul kepala sendiri sambil berkata berkali-kali. Ya, ya, aku yang salah. Aku yang salah. Kemudian ia menjambak-jambak rambutnya dan menangis sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Pun Hui memang memiliki semangat besar dan ketabahan yang mengagumkan, akan tetapi sebagai seorang sasrawan, ia memiliki perasaan yang amat halus dan mudah tersinggung. Melihat keadaan kakek itu, ia menjadi terharu sekali dan ia lalu menghampiri Siu Tung Lokai dan berlutut di dekatnya. Lon Hiong, maafkan Siu T, sesungguhnya Siu telah yang bersalah sehingga menimbulkan peristiwa ini, tiba-tiba kakek itu melepaskan kedua tangannya dari depan mukanya dan berkata keras sekali, pergi kau. Pergi pun Hui terkejut sekali dan segera bangkit berdiri, lalu menjura dan berjalan pergi. Sim Tung Lokai memandang ke arah Siu Yang yang masih berdiri dan berkata, Putri Tian de Tiamong, aku tadi dikuasai nafsu, maafkanlah. Kau terlalu lihai untukku, lenyap kemarahan Siu Yang setelah melihat keadaan kakek ini dan kini mendengar pula kata-kata merendah ini. Memang Siu Yang jarang sekali marah dan kalau sekali ia marah pun mudah saja kemarahannya itu lenyap, ia memiliki watak gembira dan jenaka. Tidak apa, Long Hiong. Dan tentang kepandaian, kau menang beberapa kali lipat daripada aku. Terima kasih atas pelajaran tadi dan selama tinggal dadis ini pun pergi dan berlari cepat menyusul Pun Hui. Lim Siu Cai, perlahan dulu mendengar suara panggilan yang nyaring ini, tiba-tiba Lim Pun Hui menahan tindakan kakinya. Tidak hanya kakinya yang tertahan untuk beberapa detik, ia mengenal baik suara itu, suara yang baru saja dikenalnya beberapa jam, akan tetapi yang selalu bergema di dalam telinganya seperti suara orang yang sudah hamat lama dikenalnya. Itulah suara Siu Yang Putri Tiantetiamung yang secara mati-matian telah melindunginya dari kemarahan Sintung Lokai. Dugaannya memang tidak salah. Ketika ia membalikan tubuhnya, gadis itu telah berdiri di depannya, cantik dan gagah dengan wajah riang dan senyum manis yang membuat segala sesuatu campak berseri. Nona Song, katanya sambil menjuri dengan hormatnya, alangkah senangnya hatiku melihatkah selamat dan terbebas dari orang tua yang galak itu. Siu Yang tersenyum. Sintung Lokai galak keluar saja, padahal di dalam hatinya dia seorang berbudi tinggi. Setiap orang mempunyai kelemahannya sendiri dan bagi Sintung Lokai, kelemahannya adalah sikapnya terhadap ulunya. Eh, Lim Siu Chai, kulihat Nona Lengli itu gagah perkasa dan cantik jelita, mengapa kau menolak dia wajah pun hui menjadi merah dan untuk beberapa lama ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi pandang matu darah itu menghendaki jawaban dan gadis dengan matu seperti ini tak mungkin pertanyaannya tidak terjawab. Sebab-sebabnya banyak, Nona. Pertama karena aku belum ada keinginan untuk berumah tangga, kedua, karena aku tidak mau dipaksa begitu saja, dan ketiga, karena, agaknya karena aku tidak merasa cocok dengan Nona Lengli. Kau tinggi hati bukan begitu, Seng Sio Chia, Nona Song, jawab pun hui sungguh-sungguh, aku adalah seorang yang hidup miskin, sebatang kera dan hanya merupakan sisa dari keluarga ku yang terbasmi habis oleh kekejaman orang-orang jahat. Kalau aku menerima saja orang memaksaku untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendaki oleh orang lain, aku akan menjadi seorang yang tidak ada artinya sama sekali, yang tidak berhak hidup pula seperti sebuah boneka saja. Manusia harus bercita-cita, Nona, senyusiau yang melebar. Memang pemuda ini pandai sekali bicara dan pandai menyusun kata-kata yang indah-indah. Agaknya kau memiliki cita-cita yang tinggi dan hebat, Saudara Lim. Bolehkah aku mengetahuinya Lim pun hui mengerutkan keningnya, semenjak kecil aku belajar ilmu bun, kesusastraan, dengan susah payah. Akan tetapi sekarang teraya ia jelaslah ku bahwa dalam keadaan negara kalut dan dikuasai oleh pemerintah lalim, ilmu kepandayan bun tidak ada artinya sama sekali. Orang tua dan keluarga ku dibunuh, orang-orang jahat meraja lelah di dunia, dan apakah yang dapat dilakukan oleh seorang lemah seperti aku dengan pensilku? Aku harus mencari dari mempelajari ilmu bu, ilmu silat, sehingga seperti juga kau Nona dan lain-lain orang gagah, darat berbuat banyak bagi orang lain atau bagi rakyat, membela mereka yang tertindas, makin berseri muka siau yang yang manis. Jadi kau ingin belajar silat bahkan aku sudah mempunyai seorang guru yang pandai, akan tetapi sayang sekali sampai sekarang guruku itu belum juga datang. Suhu berjanji akan datang menjemputku dalam waktu sebulan di dalam hutan itu, maka sekarang aku hendak ke dalam hutan menanti datangnya suhu, siau yang tertarik sekali dan diam-diam ia memuji pemuda ini yang berkemauan keras. Mempelajari ilmu silat tidak mudah, harus mendapatkan seorang guru yang benar-benar pandai. Lihai kah ilmu silat gelurumu itu, saudara Lim Pun Hui memandang bangga. Suhu memiliki kepandaian yang luar biasa lihainya, agaknya tidak akan kalah oleh kepandaian sintung lokai katanya gembira. Siau yang tersenyum. Mana bisa pemuda yang belum mengerti tentang ilmu silat tinggi ini mengadakan perbandingan? Kepandaian sintung lokai sudah tinggi sekali dan jarang ada orang yang dapat disamakan dengan dia. Hebat katanya dengan senyum, siapakah suhumu yang hebat dan lihai itu suhuku dijuluki Sintian, Ruyung Sakti, dan bernama Yap Tian Giok Tokoh Sian Hoasan. Kali ini Siau yang benar-benar heran dan terkejut sehingga senyumnya lenyap, matanya terbelalak lebar memandang kepada pemuda itu. Apa katamu? Kau diambil murid oleh Sintian Yap Tian Giok Tokoh Sian Hoasan. Ketahuilah, dia itu adalah supeku, wah guru. Yap Supek adalah murid Mobin Sien Kun, dan ayahku pernah pula menjadi murid Mobin Sien Kun. Selain ada hubungan perguruan ini, juga antara ayah dan Yap Supek terdapat hubungan persahabatan yang lebih persaudaraan eratnya bersinar gembira wajah Pun Hui mendengar ini. Kalau begitu, katanya. Kalau begitu Siau yang menyambung. Keduanya saling pandang, dan jelas nampak bahwa keduanya merasa amat kegembira dengan adanya pertalian hubungan antara mereka ini. Kalau begitu masih ada pertalian dekat antara kita kata Pun Hui. Memang betul. Kau murid Supek, jadi boleh dibilang adalah Suhengku, kakak seperguruanku, dan kau adalah Semoiku, adik seperguruanku. Keduanya tersenyum, lalu tertawa. Pun Hui tertawa lebar lalu berkata, Suheng macam apakah aku ini? Kau sebagai Semoinya memiliki kepandaian begitu tinggi dan lihai sedangkan aku yang disebut Suhengmu, menangkap lalat pun tidak becus. Jangan bilang begitu, Suheng. Hal ini tidak aneh karena kau memang belum mempelajari ilmu silat. Pula, kepandaian manusia tidak bisa diukur melihat keistimewaan masing-masing saja. Biarpun dalam ilmu silat mungkin sekali aku jauh lebih pandai daripadamu, akan tetapi dalam ilmu kesusastraan, kalau diadakan perbandingan, kepandaianmu setinggi langit dan kebisaanku hanya serendah bumi. Sekarang harap kau ceritakan kepada ku bagaimana kau sampai bertemu dengan lap supek dan bagaimana pula sampai bisa diambil sebagai murid. Keduanya lalu duduk di atas batu karang di bawah pohon dan mulailah limpun hui mencernakan semua pengalamannya di kota raja. Betapa semua keluarganya dan keluarga pamannya habis dibunuh, dan betapa ia dengan dekat menulis sajak mencela kaisar dan orang-orang besar yang mengandalkan pangkatnya melakukan perbuatan jahat. Kemudian betapa ia ditolong oleh Yap Tian Giok dan akhirnya diambil murid. Siaw yang terharu sekali mendengar nasib pemuda yang menarik hatinya ini. Ia makin kagum. Pemuda ini benar-benar memiliki semangat dan keberanian yang besar. Orang dengan kepandaian silat tinggi belum tentu berani melakukan penghinaan kepada kaisar di depan umum seperti yang dilakukan oleh pun hui ini. Kau patut menjadi murid Yap Supek, katanya. Sumoy, aku benar-benar girang sekali mendengar bahwa kau yang kuanggap sebagai seorang pendekar wanita yang sekti, ternyata terhitung sumoy ku sendiri. Sekarang kau hendak kemanakah dan mengapa kau tadi mengejarku terus terang saja, Suheng? Tadi sebelum aku tahu bahwa antara kita masih ada hubungan persaudaraan seperguruan, aku hendak memaksamu supaya ikut dengan aku sebagai penunjuk jalan ke pulau Samlyong Tu, karena kau pernah berada di dekat pulau itu ketika dibawa oleh bajak laut sebagaimana tadi kau ceritakan di rumah Sintung Lokai. Akan tetapi sekarang setelah mengetahui bahwa kau masih terhitung Suheng sendiri, niatku lebih kuat lagi. Aku minta kau meninggalkan tempat ini dan harap kau suka membawaku ke pulau Samlyong Tu, Suheng. Pun Hui tertegun. Memang aku sudah tahu di mana adanya pulau bajak itu, Sumoy. Akan tetapi sungguhpun di dekat situ pasti ada pulau Samlyong Tu tempat tinggal nona siang cu, bagaimana aku bisa pergi dance ini? Kalau Suhu datang dan aku tidak ada di sini, soal Supek, jangan khawatir. Kalau Supek tahu bahwa kau pergi dengan aku, Supek tak akan marah. Ada pun tentang pelajaran ilmu silat, sebagai dasar-dasar pertama, kau dapat belajar dariku, Suheng. Kalau ada kemarahan dari Supek, aku yang bertanggung jawab. Yang terpenting bukanlah ini saja, akan tetapi andai kata kau tidak pergi dengan aku, tetap saja kau harus meninggalkan tempat ini. Kau tahu bahwa tempat ini masih termasuk daerah yang dikuasai oleh perkumpulan pengemis yang dipimpin oleh Sintung Lokai. Setelah itu apa yang terjadi antara kau dengan mereka, ku rasa tidak baik dan tidak aman bagimu untuk tinggal di daerah ini, Pun Hui mengangguk-angguk. Memang kata Lata dan Nona ini tepat dan beralasan sekali, bukan ini saja. Yang terutama sekali karena Pun Hui memang jauh lebih suka melakukan perjalanan bersama gadis ini daripada menunggu Suhengnya di dalam hutan. Keberatan satu-satunya bagi dia hanya kalau Suhengnya marah. Akan tetapi kini si Yau yang berani bertanggung jawab, Mau apa lagi? Baiklah, Sumoy. Aku ikut pergi denganmu untuk menunjukkan di mana adanya Pulau Bajak Laut itu. Akan tetapi kau harus berhati-hati. Di atas Pulau Bajak Laut itu tinggal dua orang yang lihai sekali, yakni Tung Hai Sian Jin dan putranya. Aku pernah melihat mereka ketika Nona Siang Chu datang menolongku dahulu, Si Yau yang tersenyum. Aku sudah pernah mendengar namanya dari ayah. Akan tetapi, aku kesana bukan untuk berurusan dengan Tung Hai Sian Jin, melainkan untuk mencari kakek buntung Leng Hai Lomo, musuh besar ayahku demikianlah, dua orang muda ini lalu berangkat meninggalkan hutan itu, menuju ke utara. Perasaan keduanya amat gembira, namun hanya dirasa di dalam hati saja karena tentu saja mereka tidak mengutarakan perasaan gembira ini di luar. Tanpa disadarinya, Si Yau yang merasa amat suka dan tertarik kepada pemuda yang tampan dan halus ini. Sebaliknya, setelah dekat dengan Si Yau yang, Pun Hui mendanai kenyataan bahwa gadis ini benar-benar mencocoki hatinya, dan ia kagum sekali melihat watak yang pulos, jujur, dan lincah ini. Pun Hui amat menghormati kegagahan, tidak saja kegagahan jasmani, terutama sekali kegagahan watak yang tidak berpura-pura dan yang benar-benar perkasa lahir batin. Dan gadis ini memiliki semua syarat bagi seorang gagah perkasa. Namun Pun Hui tahu diri dan merasa betapa dia tidak memiliki kepandaian silat tinggi, dan merasa pula betapa dia adalah seorang yatim piatu yang miskin. Sedangkan gadis ini, yang mengaku sebagai sumolinya, adalah Puteri dan Tiantekia Mongsong Bunsem, seorang tokoh besar yang demikian diri puji-puji dan disebut-sebut oleh orang-orang pandai, bahkan Sim Tung Lokai sendiri pun menyebut-nyebut dan memuji-mujinya. Kalau melakukan perjalanan seorang diri, tentu perjalanan itu akan jauh lebih cepat lagi. Akan tetapi bersama seorang pemuda lemah seperti Pun Hui, bagaimana ia bisa melakukan perjalanan cepat. Oleh karena itu, ketika pada suatu hari mereka tiba di sebuah kota, di sebelah utara Peking, si Yaw yang membeli seekor kuda. Semenjak kecilnya, si Yaw yang sudah suka sekali naik kuda dan ia mempunyai pengertian luas tentang kuda yang baik. Kalau menurut penglihatannya, di antara kuda-kuda yang diperdagangkan di situ, tiada seekor pun yang memuaskan hatinya. Akan tetapi ia hendak membeli kuda bukan untuk dia sendiri, melainkan untuk Pun Hui. Pertama agar perjalanan dapat dilakukan lebih cepat, kedua karena ia merasa kasihan melihat pemuda ini yang kelihatannya demikian lelah melakukan perjalanan jauh. Maka ia memilih kuda yang dianggapnya paling kuat di antara semua kuda di situ sungguh pun masih jauh untuk dapat memuaskan hatinya. Nah, Suheng. Ini kudamu, naiklah eh, mengapa begitu? Kau yang membelinya dan kau pula yang pantas menaikinya. Kau naiklah, Sumoy, biar aku yang menuntunnya di depan, Pun Hui membantah. Hampir saja si Yau yang tertawa terpingkal-pingkal mendengar ini, akan tetap ia masih dapat menahannya dan hanya tertawa lebar dengan muka geli. Suheng, kau bagaimana sih? Membeli kuda untuk ditunggangi agar perjalanan cepat, bukan sekedar. Ditunggangi agar dapat duduk enak saja. Masa ada orang naik kuda pakai dituntun segala? Sudah, kau naiklah, di antara kita masa mesti pakai seji-seji, sungkan-sungkan, Lagi mana ada aturan begitu, Sumoy. Kau yang membelinya, ini saja sudah merupakan alasan kuat bahwa kau yang berhak menungganginya. Kemudian masih ada lagi. Kau wanita dan aku laki-laki, Masa aku yang harus menunggang kuda dan kau yang harus berjalan kaki? Ini terbalik namanya. Akulah yang harus berjalan kaki dan kau yang menunggang kuda, Ini baru benar tidak, Suheng? Kau naiklah, biar aku yang berjalan. Dengan demikian, perjalanan akan lebih cepat daripada kemarin, Tidak, kau yang menunggang kuda, Sumoy kau saja, Suheng, Tidak mau, kau yang menunggang kuda katapun Hui berkeras. Apa kata orang lain nanti kalau melihat aku tak mengalah tiba-tiba si Yau yang tertawa geli? Pun Hui yang tidak mengerti mengapa gadis itu tertawa, Ikut pula tersenyum, akan tetapi senyumnya masam, Karena merasa bahwa dia yang ditertawai. Mengapa tertawa? Sumoy tanyanya ketika gadis itu masih saja tertawa terus. Aku tertawa karena geli teringat akan sebuah cerita yang lucu. Cerita itu sama benar dengan keadaan kita sekarang ini, cerita. Bagaimanakah cerita itu, Sumoy? Begini, Suheng. Di zaman dahulu ada dua orang kakak beradik. Kakaknya seorang wanita dewasa dan adiknya seorang laki-laki berusia belasan tahun. Mereka melakukan perjalanan dan hanya mempunyai seekor kuda. Si adik mendesak kakaknya agar supaya menunggangi kuda itu dan dia sendiri rela berjalan kaki. Menurutlah si kakak dan ia menunggang kuda, dituntun oleh si adik. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan orang lain yang mencela si kakak, Mengatakan bahwa sebagai orang yang lebih besar harus mengalah kepada adiknya. Maka turunlah kakak itu dan si adik ini menggantikannya naik kuda. Akan tetapi, belum lama, Bertebu pula lah mereka dengan orang lain yang mencela adik itu, Mengapa tidak mau mengalah kepada kakaknya seorang wanita? Kedua kakak beradik kebingungan, Lalu keduanya menunggangi kuda itu pun hui tertawa, Kalau begitu, kuapun, Bisa menunggangi kuda itu berdua. Merahlah wajah si au yang mendengar ini. Cih, Suheng. Apa kau tidak malu bicara begitu pun hui teringat bahwa kelakarnya tadi tentu menimbulkan rasa malu kepada si au yang, Maka katanya, Maaf sumoy, kau teruskanlah ceritamu tadi. Bagaimana selanjutnya? Setelah naik kuda berdua, Tentu tidak ada orang lain yang mencela mereka lagi, Bukan keliru dugaanmu kata si au yang yang kini menjadi gembira lagi, Wajahnya berseri, Matanya bersinar-sinar dan mulutnya tersenyum. Pun hui memandang seperti terkena pesona. Demikian cantiknya gadis remaja itu ketika bercerita. Kuda itu kurus kering dan kebetulan sekali kakak beradik itu orangnya gemuk-gemuk dan tubuhnya amat berat. Oleh karena itu, punggung kuda itu menjadi melengkung seperti batang pikulan keberatan muatan. Belum lama kuda itu berjalan perlahan, Seorang lain yang bertemu dengan mereka di jalan mencela, Menyatakan bahwa dua orang itu tidak mengenal kasehan, Menyiksa kuda seperti itu, Lalu bagaimana tanya pun hui tertarik sekali. Dua orang kakak beradik itu tentu bingung sekali sekarang. Tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan itu, Demikianlah karena kau pun berpendirian sama dengar kedua orang kakak beradik itu. Seperti mereka, Kau terlalu takut akan celaan dan usul lain orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu. Mendengar celaan orang ketiga ini kakak dan adik itu buru-buru turun dari kuda dan mereka lalu berunding. Tidak ada jalan lain, mereka lalu mencari bambu, Mengikat empat kaki kuda itu lalu memikulnya bersama, Setelah menyelesaikan ceritanya, Darah itu tertawa geli. Pun hui tak dapat menahan gelak tertawa membayangkan keadaan kakak beradik itu memikul kuda. Benar-benar lucu sekali. Ha, ha, ha. Lucu sekali ceritamu itu, sumoy. Lalu bagaimana? Setelah mereka memikul kuda itu, Jadi dibalikan sekarang, Kuda menunggangi manusia, Apakah tidak ada celaan lagi? Siapa bilang? Kini bahkan setiap orang yang bertemu dengan mereka di jalan, Baik wanita maupun laki-laki, Baik kakek-kakek maupun anak-anak, Mencela mereka dan menganggap mereka itu gila. Di sepanjang jalan banyak anak yang mengikuti mereka, Mentertawakan. Akan tetapi, kakak beradik itu sekarang tidak peduli lagi. Mereka sudah kehadisan akal dan menulikan telinga, Memutakan metel, Terhadap setiap celaan orang lain. Namun sayang sekali, Sikap mereka yang tepat ini dilakukan setelah terlambat. Kalau tadi mereka tidak memperdulikan ocehan orang lain, Tentu tidak terjadi hal seperti itu, Tentu mereka tak usah memikul kuda. Nah, bukankah cerita ini cocok sekali dengan keadaan kita, Suheng? Kalau kita berebut, Tidak mau mengalah dan saling memaksa untuk menunggang kuda, Akhirnya kita pun bisa seperti mereka itu, Yakni memikul kuda ini, Pun Hui tertawa makin geli. Ia dapat membayangkan betapa lucunya Kalau dia dan siau yang memikul kuda itu di sepanjang jalan, Disoraki oleh anak-anak dan dianggap gila oleh orang-orang lain Akan tetapi di dalam kegeliannya ini, Ia sadar bahwa cerita lucu itu sebenarnya mengandung nasihat yang amat baik, Yakni bahwa di dalam melakukan sesuatu usaha, Orang tidak usah mendengarkan terlalu sungguh-sungguh akan celaan dan kritik orang lain yang biasanya hanya suka mencela karena iri belaka. Nah, kalau begitu, untuk apa kita berebut? Kau naiklah, semua ik dan aku yang berjalan. Kutanggung takkan ada orang mencela. Andai kata ada, kita akan menulikan telinga membutakan mati saja, Mendengar betapa pemuda yang cerdik ini bahkan menggunakan cerita itu untuk mencuri kemenangan, Yakni memaksanya menunggang kuda, siau yang menjadi gemas. Suheng, kau terlalu sekali mempergunakan senjataku untuk mengalahkan aku sendiri. Ketahuilah, dalam hal kita ini lain lagi soalnya. Aku memiliki kepandaian dan kau larikan kuda itu sekuatmu, Aku pasti akan dapat menyusul dan mendahuluimu. Kalau aku yang menunggang kuda, Tentu kau takkan dapat menyusul dan perjalanan akan menjadi lebih lambat. Ingat, perjalanan kita ini jauh sekali, Suheng. Akan memakan waktu amat lama. Bagaiku lebih baik lagi kalau lama, Sumoy. Melakukan perjalanan bersamamu, makin lama makin baik. Kembali wajah siau yang merah sekali dan ia melirik dengan mulut cemberut. Suheng, aku tidak main-main. Kau naiklah, kalau tidak, aku bisa marah kepadamu melihat gadis itu mau marah. Pun Hui tersenyum dan mengangguk-angguk. Baiklah, baiklah, jangan marah, Sumoy. Ia lalu menunggangi kuda itu lalu berkata, Betapapun juga, aku akan merasa lebih senang kalau kau juga naik kuda lain sehingga kita bisa melakukan perjalanan berbareng di atas kuda, tentu, Suheng. Akan tetapi aku lebih suka berjalan kaki daripada naik kuda yang tidak mencocoki hatiku. Kalau kita bertemu dengan penjual kuda yang mempunyai kuda baik dan mencocoki hatiku, tentu aku akan membeli seekor lagi untukku, barulah puas hati Pun Hui, namun ia lalu minta buntalan pakaian gadis itu agar ditaruh di atas kuda. Kau yang berjalan kaki jangan membawa apa-apa, biarlah semua barang-barangmu aku yang membawanya. Ini baru adil namanya, sambil tersenyum manis siau yang memberikan buntalannya dan diam-diam ia makin suka kepada pemuda yang beratak baik ini. Pun Hui mula-mula tidak berani melarikan kudanya cepat-cepat, khawatir kalau-kalau akan membuat gadis itu lelah sekali untuk mengejarnya. Hal ini membuat siau yang tidak sabar lagi. Su Heng, kau berpegang baik-baik pada kendali kuda katanya dan ia segera menepuk punggung belakang kuda itu. Sambil meringkit, kuda itu melompat maju dan berlari cepat sekali. Eh, Sumoy kau akan tertinggal jauh Pun Hui berseru sambil menoleh ke belakang akan tetapi, segera ia menjadi terheran-heran dan kagum sekali karena terlihat olehnya tubuh darah itu bagaikan bayangan saja meluncur cepat sekali dan tahu-tahu telah berada di depan kuda, berlari mendahului kuda. Siapa yang ketinggalan tanya siau yang sambil tertawa-tawa dan Pun Hui segera membedal kudanya, kini dialah yang berusaha mengejar gadis luar biasa itu. Kini perjalanan dapat dilakukan lebih cepat lagi. Namun masih kurang cepat bagi siau yang, oleh karena setiap kali Pun Hui memaksa gadis itu untuk beristirahat. Dia sendiri tidak lelah, akan tetapi pemuda ini khawatir kalau-kalau gadis itu terlalu lelah. Biarpun berkali-kali siau yang menyatakan bahwa dia tidak lelah, namun Pun Hui tetap saja memaksa agar supaya mereka beristirahat dulu. Dua hari kemudian mereka tiba di kota Kuan Chin di dekat perbatasan Tiongkok Utara. Kota ini kecil saja, namun di situ banyak terdapat pedagang-pedagang dari selatan, juga banyak orang menjual kuda-kuda Mongol. Kembali Pun Hui memaksa kepada siau yang untuk memilih seekor kuda yang terbaik dan untuk membelinya. Akan tetapi alangkah kecewanya ketika gadis itu menyatakan bahwa di antara semua kuda itu tidak ada yang mencocoki hatinya. Masa kuda ratusan ini tidak ada sekor pun yang baik tanya Pun Hui kecewa. Siau yang tersenyum. Suheng, kalau kau melihat kuda ayah di rumah yang bernama Pek Hangma, kau akan kagum sekali. Kuda itu dapat melakukan perjalanan ratusan Li setiap hari tanpa merasa lelah dan tenaganya kuat sekali. Aku tidak krewal dan tentu saja tidak ingin mencari kuda seperti Pek Hangma, asal baik dan kuat saja sudah cukup bajiku. Kiranya di dunia ini tidak akan ada kuda sebaik Pek Hangma kepunyaan ayahku, tiba-tiba gadis itu menoleh ke arah barat dan memegang tangan Pun Hui tanpa disadarinya. Tunggu dulu. Lihat kuda itu, mari kita mengejarnya. Suheng sambil berkata demikian, gadis ini lalu berjalan cepat sekali sehingga Pun Hui terpaksa membalapkan kudanya untuk mengejar. Ketika Pun Hui tiba di tempat gadis itu, ia melihat Siau yang tengah bercakap-cakap dengan seorang laki-laki pendek kurus yang menuntun seekor kuda. Kuda ini berbulu kemerah-merahan dengan keempat kaki putih di bagian bawah. Bukan main tingginya kuda ini sehingga penuntunnya hanya sampai di dadanya, akan tetapi kuda ini buruk sekali dan kurus bukan main sehingga seperti kerangka kuda terbungkus kulit saja. Juga baunya apek dan tidak enak sekali, agaknya sudah berbulan-bulan tidak pernah tersentuh sikat dan air. Pun Hui melompat turun dari kudanya dan dengan kendali kuda di tangan ia menghampiri gadis itu. Kuda tunggangan Pun Hui ketika dekat kuda bulu merah itu, nampak pendek sekali akan tetapi lebih gemuk, dan juga dalam pandangan pemuda itu, kudanya jauh lebih baik dan bersih. Apakah benar-benar gadis itu hendak membeli kuda ini? Pun Hui benar-benar tidak mengerti. Tak bisa kurang setahil pun lagi, nona Pun Hui mendengar pedagang kuda itu berkata, Pedagang kuda. Ini pun menarik perhatian. Orangnya kurus kecil dan pendek, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar dan pakaiannya bukan seperti pedagang kuda, lebih pantas sebagai seorang guru silat. Bahkan gagang goloknya kelihatan dari balik punggungnya. Aku tidak membawa demikian banyak uang tunai, kata si Yaw yang dengan suara menyatakan penyesalannya, seperti suara orang yang ingin sekali membeli barang namun terlampau mahal untuknya. Berapa sih dia mau menjual kuda buruk ini? Pun Hui bertanya dan mendengar orang menyebut kudanya buruk, orang itu menyandang kepada Pun Hui dengan mat marah. 500 cil, jawab si Yaw yang, dan uangku bekal hanya ada 300 cil saja, Pun Hui membuka lebar matanya dan mulutnya celangap. 500 cil perak. Gila sekali, Sumoy, apakah kau sudah mabok? Kuda yang kutunggangi ini jauh lebih baik, lebih bersih dan lebih gemuk daripada tengkorak ini dan dibelinya hanya untuk 50 cil perak. Gila betul, hati-hati Sumoy, orang ini mau menipumu orang kecil pendek itu marah sekali. Kongcu, kaulah yang harus berhati-hati dengan ucapanmu, karena dengan ucapan-ucapan seperti itu kau takkan dapat mencapai perjalanan jauh. Ketahuilah, kuda ini yang disebut Tang Inma, kuda awan merah, termasuk paling baik di antara kuda-kuda pilihan di dunia ini. Di selatan dengan mudah aku akan menerima seribu cil untuk kuda ini, akan tetapi karena aku tidak ingin pergi ke selatan, maka hendakku jual untuk 500 cil tidak boleh kurang setail pun. Gila betul, pun hui hendak ribut-ribut lagi, akan tetapi sambil tersenyum siow yang berkat. Suheng, mengapa harus ribut-ribut? Dalam hal jual beli, hanya berani atau tidak yang menjadi soal. Pemilik barang berhak menawarkan miliknya untuk berapa saja, dan si pembeli hanya tinggal berani atau tidak, akan tetapi harganya gila-gilaan, namun aku berhari membeli 500 cil perak, siow yang memotong kata-katanya. Sayangnya uangku tidak cukup, ia lalu berpaling kepada tukang kuda itu dan berkata, Sahabat, bagaimana kalau ku bayar 300 lel dan ku tambah dengan perhiasan ini? Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah tusuk konde emas yang dihias dengan matel batu-batu kemala indah sekali. Tusuk konde ini dahulu ku beli dengan harga 350 lel, setelah menerima dan melihat tusuk konde itu, penjual kuda berkata sambil mengangguk-angguk. Tusuk konde tiada artinya bagiku, akan tetapi biarlah. Aku lebih menghargai pandangan nona yang tajam sehingga dapat mengenal kuda baik siow yang lalu menyerahkan kantong uangnya yang segera dibuka dan dihitung baik-baik penjual kuda itu, kemudiannya lalu menyerahkan kendali kuda kepada siow yang jual beli sudah jadi, katanya sederhana. Ya, sudah jadi, kuda ini milikku dan uang serta tusuk konde itu menjadi milikmu, jawab siow yang sambil mengelus-elus kepala kuda. Tanpa mengaturkan terima kasih, akan tetapi setelah satu kali melirik ke arah pun hui dengan pandang mata. Memenci, penjual kuda itu lalu pergi dan situ dengan tindakan kaki cepat. Gila betul. Dia telah menipumu, Sumoy. Bagiku, ditukar saja dengan kuda yang kutunggangi ini, aku tidak sudi. Untuk apa kuda tinggal kulit dan kerangka itu? Ditunggangi belum sepuluh li saja, dia akan roboh dan mampus melihat pun hui marah-marah itu, siow yang hanya mentertawakannya. Suheng, kau tidak tahu. Kuda ini malahan lebih bagas daripada kuda petangma milik ayah. Ah, kalau ayah melihat kuda ini, tentu ia akan girang sekali. Agaknya kalau ayah tahu, membeli 2.000 tel pun ia akan berani, pun hui tertegun. Ia makin tidak mengerti kepada gadis ini dan mengira bahwa siow yang berkelakar. Akan tetapi, kuda itu kini diperiksa baik-baik oleh siow yang dibuka mulutnya seakan-akan gadis itu hendak menghitung giginya di rabar-rabar tulang-tulang yang menonjol itu, dan diperiksa telapak kakinya satu demi satu. Yang aneh, kalau kuda lain seringkah mengangguk-angguk kepala dan menjunurkan kepalanya ke bawah, adalah kuda buruk itu selalu mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan tegaknya. Kau lihat, Su Heng, ia memenuhi semua syarat bagi seekor kuda yang sempurna. Giginya masih kuat, belum ada yang rusak. Ujung hidungnya tajam dan tipis, kepalanya panjang dan agak membentuk segitiga. Matanya penuh perasaan dan tidak berair. Lehernya panjang dan kuat lurus tidak bengkok. Dadanya menggembung, tanda napasnya kuat sekali. Perutnya kecil dan tubuh belakangnya tinggi dengan ekor yang kuat dan bulu ekornya tak mudah dicabut. Pahanya penuh otot dan kakinya mengecil ke bawah, tidak dibebani daging dan lemak, akan tetapi tulang-tulangnya besar dan sambungan-sambungan tulangnya. Sempurna. Tulang-tulangnya berisi, tidak keropos. Inilah tanda-tanda kuda sempurna, Pun Hui menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mengerti. Yang kulihat hanyalah kuda ini buruk sekali. Bulunya kotor dan baunya tidak enak. Terlalu kurus seperti kurang makan. Memang harus diakui bahwa dia tidak terurus baik. Su Heng, akan tetapi, kau lihat saja sebentar lagi, setelah berkata demikian. Si Yau yang lalu menuntun kudanya itu, diikuti oleh Pun Hui. Nona itu memasuki sebuah hutau kecil di mana terdapat air sungai kecil, di situ Si Yau yang menggulung lengan bajunya dan mencari batu karang yang tajam untuk memanikan kudanya. Digosoknya semua tubuh kuda itu dan pekerjaan ini memakan waktu lama sehingga Pun Hui yang tidak sabar dan tidak mengerti mengapa Nona cantik itu mau melakukan pekerjaan seperti itu hanya untuk seekor kuda buruk, lalu duduk di bawah pohon dan mengantuk. Tak lama kemudian, ia dikejutkan oleh suara Si Yau yang yang terdengar bangga dan girang. Su Heng, jangan tidur, lihat kudaku ini Pun Hui membuka matanya dan menengok. Hampir ia tidak percaya bahwa kuda yang dituntun oleh Si Yau yang adalah kuda buruk tadi, kini tubuh kuda itu telah bersih. Kulit dan bulunya mengkilat, berwarna merah bertotol-totol kuning, amat indahnya. Nampak urat-urat menggembung pada pangkal paha dan leher, nampaknya kuat sekali. Sekarang kau lihat larinya, Su Heng dengan gerakan yang amat cekatan sehingga membuat Pun Hui melongo keheranan, gadis itu tahu-tahu telah berada di atas kuda dan sekali ia mengeperak kuda itu. Binatang ini meringkik nyaring sehingga mengagetkan kuda tunggangan Pun Hui yang diikat pada sebatang pohon, kemudian kuda merah itu melompat jauh ke depan dan berlari bagaikan angin saja cepatnya. Sebentar saja kuda itu hanya kelihatan sebagai titik merah yang jauh dan tak lama kemudian lenyap dari pemandangan mata. Selagipun Hui masih bengong, tiba-tiba nampak pula titik merah yang makin lama makin mengbesar. Ternyata itu adalah kuda merah tadi yang ditunggangi oleh si Yaw Yang dan yang kini membalap datang. Setelah dekat nampaklah keindahan kuda ini. Keempat kakinya seperti tak menginjak tanah dan bulu tengkuknya yang panjang itu berhiapan ke atas tertiup angin. Juga ekornya menjulang ke atas seperti tiang dengan bendera merahnya. Hebat kata Pun Hui dengan amat kagum, dia sepertinya lah api merah yang terbang cepat sekali api merah. Bagus, Su Heng, kau telah memberi nama yang bagus dan tepat sekali untuk kuda ini. Dia mulai sekarang bernama kuda api merah, Ang Homa, kemudian kedua orang muda ini melanjutkan perjalanan dan sehari itu mereka mencapai jarak yang jauh. Kini barulah Pun Hui percaya penuh, karena kalau kudanya sudah berpeluh dan jalannya tak dapat cepat lagi setelah menempuh jarak beberapa pululi, adalah Ang Homa nampaknya masih ayam saja dan tidak lelah sama sekali. Juga kalau ia membedal kudanya cepat-cepat, Ang Homa dengan gerakan lambat saja sudah dapat menyusulnya. Benar-benar kuda pilihan. Makin kagumlah pemuda ini terhadap si Ouyang. Setelah hari mulai gelap, sampailah mereka di sebuah dusun dan kebetulan sekali di situ terdapat sebuah penginapan yang cukup bersih. Di daerah utara ini, karena banyaknya pedagang-pedagang keliling dari selatan. Restoran-restoran dan hotel-hotel hidup subur dan selalu tidak kekurangan langganan, maka biarpun di dusun yang tidak berapa besar, selalu ada sebuah dua buah hotel dan restoran. Mereka menyewa dua buah kamar dan menyerahkan kuda mereka kepada pelayan untuk diurus. Akan tetapi si Ouyang sengaja memilihkan makanan yang cocok untuk kudanya, dan sampai lama ia memberi petunjuk kepada pelayan bagaimana harus memelihara kudanya. Gadis ini bahkan memberikan sehelai mantelnya kepada pelayan untuk dipergunakan sebagai selimut kudanya. Melihat ini, Pun Hui menggeleng-geleng kepala. Mana ada orang memberikan mantelnya yang terbuat dari bulu yang indah itu untuk dipakai menyelimuti tubuh kuda di waktu malam? Akan tetapi kini pemuda itu tidak berapa heran, karena ia sendiri sudah menyaksikan bahwa Anghara memang benar-benar seekor kuda yang luar biasa sekali. Dalam perjalanan yang baru beberapa hari ini, perhubungan antara dua orang muda ini sudah erat sekali. Pun Hui mengajar gadis itu tentang membuat sajak-sajak yang indah, dan juga mengajarnya bermain catur. Sebaliknya, si Ouyang mulai membentangkan dan membuka rahasia dasar-dasar ilmu silat yang diperhatikan dan dipelajari baik-baik oleh Pun Hui. Malam itu, sehabis makan, mereka duduk menghadapi meja di ruang tengah dan bermain catur. Tentu saja dalam permainan ini, kalaupun Hui menghendaki, dalam waktu singkat ia akan dapat menghabiskan biji catur si Ouyang dan dengan mudah akan dapat mengalahkan lawannya. Akan tetapi, hatinya yang baik tidak mengijankan hal ini. Ia sengaja bermain lambat dan banyak melewati kesempatan untuk memperoleh kemenangan. Bahkan ia sengaja memberi makanan kepada biji-biji catur si Ouyang. Dengan demikian, gadis itu tidak menjadi jemuh dan dapat bermain dengan gembira, sungguhpun gadis yang cerdik ini bukan tidak tahu bahwa pemuda itu telah banyak mengalah. Makin lama, si Ouyang makin tertarik dan suka kepada pemuda ini, karena dalam pandangannya, pemuda ini benar-benar seorang yang dapat menguasai keadaan dan dapat menyesuaikan diri sehingga menjadi kawan yang menyenangkan hati. Sayang, ia tidak pandai silat, diam-diam si Ouyang berkata kepada hatinya sendiri, akan tetapi kalau ia sudah menjadi murid di Apsupek, tentu kelak ia akan maju. Kalau sudah berhasil mendapatkan Sam Leongtu untuk memuaskan hatiku, aku akan segera mencari Apsupek agar dia cepat menerima latihan-latihan. Atau dapat juga, aku melatih dia, demikianlah, dalam bermain catur, si Ouyang banyak melamun sehingga beberapa kalipun Hui harus memberi peringatan karena ia menjalankan biji catur secara ngawur. Eh, Sumoy, masa kuda jalannya begitu? Ini kuda biji catur, bukan Ang Homa. Bagaimana sih setelah mendapat teguran barulah si Ouyang sadar dan dengan muka merah ia membetulkan gerakan biji caturnya sambil tersenyum-senyum dan mengerling. Pun Hui merasa bahwa tentu di dalam hati gadis ini ada apa-apa karena sikapnya berbeda dari biasanya dan pendiam pula, akan tetapi ia tidak tahu apakah yang menjadi isi hati si Ouyang di saat itu. Pada malam hari itu, di ruang tengah dari rumah penginapan, Pun Hui dan si Ouyang asik bermain catur. Si Ouyang yang baru saja bisa bermain catur, amat tertarik dan ia mencurahkan seluruh perhatiannya pada papan dan biji-biji catur, lupakan waktu dan segala di sekitarnya. Adapun Pun Hui, perhatiannya sebagian besar. Terbang ke arah wajah si Ouyang. Tiada bosannya ia memandang kepada wajah itu yang hanya beberapa dim jauhnya dari dia sehingga ia dapat melihat nyata rambut yang menghias jidat yang halus putih itu. Melihat dengan nyata bulu-bulu alis matu yang hitam kecil dan melengkung rata. Kulit halus di antara matu itu berkerut, tanda bahwa darah itu tengah memeras otak menjalankan pikiran untuk mencari gerakan yang baik dan menguntungkan bagi biji-biji caturnya. Sepasang matu yang bentuknya indah itu jarang berkedip, memandang ke arah papan catur. Kedua tangannya terletak di atas meja dan Pun Hui tiada habisnya mengagumi sepasang tangan dengan jari-jari tangan yang berkulit halus dan putih kemerahan ini yang nampaknya lemah sekali, mengandung tenaga hebat dan dapat mainkan pedang secara lihai sekali. Sinar mata Pun Hui melayang-layang dan merabar-rabar jidat yang halus, hidung yang mancung, bulu macli yang lentik dan mulut yang luar biasa manis itu. Tak puas matanya menjelajah, menikmati kecantikan si Aoyang dan di dalam hatinya ia jatuh bertekuk lutut. Kedua orang muda itu tidak bergerak seperti patung. Keduanya mengerahkan seluruh perhatian, sungguh pun berbeda sasaran. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang memecah kesunyian malam dan yang menyadarkan keduanya dan dunia lamunan dan pengerahan tenaga otak. Suara itu keras sekali, terdengar seperti suara iblis malam sendiri keluar dari neraka. Begitu menyeramkan sehingga Pun Hui menjadi pucat. Akan tetapi, si Aoyang segera melompat bangun dari bangkunya. Selaka, itu suara Ang Homa setelah berkata demikian, si Aoyang lalu melompat keluar dan ia lupa bahwa tangan kirinya masih memegang tiga buah biji catur. Yakni biji catur hitam yang tadi dimakan oleh biji caturnya. Suara Ang Homa Pun Hui berkata heran karena menurut dia, suara tadi bukanlah suara kuda. Akan tetapi karena si Aoyang sudah berlari keluar melalui pintu belakang rumah penginapan itu, ia pun lalu mengejar ke belakang. Ketikapun Hui tiba di belakang, ia mendengar derap kaki kuda menjauh dan disusul oleh suara si Aoyang. Maling kuda, lepaskan kudaku. Tubuh gadis ini berkelebat cepat mengejar, namun keempat kaki Ang Hara memang betul-betul cepat sekali sehingga si Aoyang yang telah memiliki ilmu lari cepat itu pun tertinggal jauh. Dengan gemas sekali darah ini lalu mengayun tangan kirinya yang tadi memegang tiga buah biji catur. Terdengar jerit kesakitan di sebelah depan akan tetapi suara kuda makin menjauh lalu lenyap. Kurang ajar. Kalau aku dapat memegangmu, akan kupatahkan batang leharmu terdengar si Aoyang menyumpah-nyumpah. Sementara itu, Pun Hui melihat tubuh seorang laki-laki menggeletak di depan kandang kuda. Ia mengenal tubuh orang ini bukan lain adalah pelayan yang sore tadi berkewajiban mengurus kuda dan melihat ia menggeletak miring tak bergerak ia segera berseru, sumoy, lihat ada orang mati si Aoyang melompat menghampiri dan ia pun melihat bahwa orang itu adalah pelayan yang mengurus kuda. Dia tidak mati, hanya berada dalam pengaruh totokan yang liai, katanya setelah memeriksa orang itu. Kemudian dengan dua kali menotok punggung dan punda orang itu, pelayan tadi mengeluh dan dapat bergerak lagi. Aduh, si Aoyang, ya, raja muda, benar-benar keterlaluan, ia mengeluh, akan tetapi begitu melihat Pun Hui dan si Aoyang, ia menjadi pucat dan berlutut. Kongcu, nona, katanya gagap. Selaka kuda itu dicuri orang. Aku sudah tahu, jawab si Aoyang. Hayo lekas ceritakan bagaimana terjadinya pencurian itu saya sendiri tidak tahu dengan jelas nona. Ketika saya sedang menutup pintu kandang hendak beristirahat, tiba-tiba dari atas genteng melayang turun bayangan orang yang langsung menyerang saya. Saya mencoba melawan, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu saya merasa pundak saya sakit lagi dan selanjutnya saya rebah tak dapat bergerak dan tidak dapat berteriak. Hanya dapat saya melihat penyerang itu melepaskan ikatan kuda merah dan membawanya pergi, bohong pun Hui membentak, kau sudah mengenal pencuri itu. Hayo katakan siapa dia tidak, Kongcu, saja tidak mengenalnya, si Aoyang yang sependapat dengan pun Hui bahwa pelayan ini tentu sudah mengenal pencuri kuda, segera mengetuk pundak orang itu. penjaga itu mengeluh kesakitan dan merasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit. Hayo lekas mengaku saja siapa pencuri itu dan siapa pula orangnya yang tadi kau sebut Sia Wong ya kata Sia Ooyang. Sungguh mati, Nona. Saja tidak tahu siapa pencuri itu. Di dalam gelap mana saja dapat mengenalnya, ada pun. Yang saya sebut Sia Wong ya, dia, dia itu adalah pangeran muda yang mempunyai banyak sekali kuda bagus-bagus seperti kuda Nona yang hilang itu dan, dan, hayo ceritakan yang benar, kalau tidak kupatahkan batang leharmu bentak Sia Ooyang yang sudah tak sabar lagi. Biasanya di daerah ini, setiap kali terjadi keributan tentang kuda, dapat dipastikan bahwa tentu Sia Wong ya campur tangan. Maka ketika terjadi pencurian malam ini, tanpa saya sadari saya teringat kepada Sia Wong ya dan menyebut namanya, di mana tempat tinggal pangeran itu tanya Sia Ooyang. Ia percaya akan keterangan ini, karena maklum bahwa pada waktu itu, pengaruh para bangsawan amat besar dan bukan tidak mungkin apabila kudanya dicuri oleh kaki tangan pangeran itu. Dia tinggal di kota Chengte, tak jauh dari sini, Nona, pada saat itu, terdengar suara orang tertawa mengejek. Sia Ooyang marah sekali, mencabut pedang dan hendak melompat mengejar ke arah suara itu. Akan tetapi tiba-tiba sesosok bayangan hitam melayang turun dan menyambarnya. Sia Ooyang menggerakkan pedangnya ke arah bayangan itu dan berat pedangnya telah menembus sehelai kain yang terobek. Ketika ia merenggut kain itu ternyata bahwa bayangan tadi adalah mantelnya sendiri yang tadinya dipergunakan untuk menyelimut lalu melayang turun lagi. Lihat, Sumoy, mantelmu ditulisi orang Sia Ooyang segera menghampiri Punho yang memeriksa mantel itu di bawah sinar lampu di depan kandang kuda. Benar saja, di atas mantelnya yang berwarna merah jambu itu, kini terdapat coretan-coretan hitam yang merupakan pesanan atau lebih tepat tantangan. Kalau hendak mencari kuda besok pagi ditunggu di pintu utara ahli catur boleh perlihatkan kepandayan kuda merah menjadi taruhan, kurang ajar. Sekarang juga aku akan menyusulmu ke sana, bangsat jahanan teriak Sia Ooyang gemas sekali. Nanti dulu, Sumoy, kurang sempurna kalau kau berlaku secara sembrono Punhoi menjegah, kemudian pemuda ini bertanya kepada pelayan yang masih meringis-ringis. Sekarang tak ceriakan sejelasnya, siapakah sebetulnya Sia Ooyang yaitu? Ceritakan yang jelas dan kalau memang kau tidak bersalah, kami tidak akan mengganggumu lebih lama lagi mendengar ini dengan suara gemetar dan kadang-kadang memandang ke kanan-kiri seakan-akan ia khawatir kalau-kalau ada orang yang mendengar penuturannya, pelayan itu bercerita. Di kota Chengte, termasuk dalam Provinsi Hopai, di sebelah utara, di lembah sebuah sungai yang lebar, tinggal seorang pangeran dari kerajaan Goantiau. Pangeran ini amat berkuasa dan biarpun pada waktu itu ia tidak menduduki sesuatu pangkat, namun pengaruhnya besar sekali, tidak saja ia disegani oleh karena kaya raya namun terutama sekali karena pangeran ini memiliki kepandayan yang amat tinggi. Dikabarkan orang bahwa pangeran ini pernah mendapat latihan ilmu silat tinggi dari Pat Jiugiamong Lim Pocahan sendiri, yakni seorang tokoh besar yang bergelar Pat Jiugiamong atau iblis maut tangan delapan yang masih menjadi sute dan lemah ilomo, sengcin siansu sendiri. Di samping kekayaannya yang luar biasa dan kepandayanya yang amat tinggi, pangeran ini pun mempunyai banyak kaki tangan yang rata-rata memiliki kepandayan silat tinggi. Semua orang yang dianggap jagoan di daerah utara, sebagian besar menjadi kaki tangannya atau setidaknya amat tunduk kepadanya, karena pangeran ini amat rayo membagi-bagi hadiah kepada mereka yang mau membantunya. Pangeran ini bernama Jeng Pak Sui, usianya sudah kurang lebih 40 tahun, namun tubuhnya masih nampak kuat sekali dan karena selain berpakaian indah dan kesehatannya terawat, maka ia nampaknya masih muda. Ia tidak mempunyai istri akan tetapi di dalam gedungnya terdapat banyak selir yang muda lagi cantik, yakni gadis yang didatangkan dari beberapa daerah, terutama dari selatan, karena wanita Tiongkok di daerah selatan terkenal lebih cantik daripada wanita daerah utara. Kegemaran khusus dari Ciong Pak Sui atau lebih terkenal dengan sebutan Ciong Siang Wong, Raja Muda Ciong, adalah binatang peliharaan kuda yang bagus-bagus. Entah sudah berapa banyak ia mengeluarkan uang untuk membeli ratusan ekor kuda-kuda yang baik di daerah ini. Seringkali Pangeran Ciong mengadakan perlombaan kuda dan selalu kuda-kudanya memperoleh kemenangan. Namun, dasar ia memiliki watak yang tidak mau kalah dan selalu keinginan hatinya harus dipenuhi, tiap kali ia menghendaki seekor kuda siapaun juga yang mempunyainya, ia harus mendapatkan kuda itu. Baik dengan jalan membelinya dengan harga amat tinggi ataupun dengan jalan kekerasan. Siapakah orangnya yang berani melawan kehendaknya? Kalau kiranya tidak takut akan pengaruhnya yang besar, tentu segan pula menghadapi kekerasan kaki tangannya yang amat banyak jumlahnya. Dan kalaupun orang tidak takut menghadapi kaki tangannya, tentu takut menghadapi kelihayan pangeran ini yang memiliki kepandayan tinggi. Sebegitu jauh belum pernah ada orang yang berani melawannya tanpa menderita kekalahan hebat. Sekali ada orang melawannya, tentu orang itu akan kehilangan kuda dan masih untung kalau ia tidak kehilangan nyawanya. Demikianlah, Kongcu. Siapa lagi orangnya di daerah ini yang begitu berani mencuri kuda seorang tamu di penginapan? Biarpun hanya dugaan saja, namun kiranya kalau bukan kaki tangannya, tidak akan ada orang yang begitu berani mati mencuri kuda, karena kejahatan yang terbesar di daerah ini ialah mencuri kuda. Orang berani mencuri harta kekayaan orang lain, akan tetapi mencuri kuda? Akan tidak anggap kejahatan yang paling hebat dan orang itu takkan diampuni oleh orang banyak. Akan tetapi kalau pencurian itu dilakukan atas perintah Ciong Siowong, ya, siapa berani menghalanginya mendengar keterangan ini, merah muka si Yoyang dan gadis ini marah bukan main Raja muda bangsat. Kiranya dia berani main gila kepadaku? Lihat saja, sekarang juga akan ku datangi diadan. Kalau dia tidak mengembalikan kudaku dan minta maaf sambil berlutut, pasti kepalanya akan ku bikin bakso mendengar ini. Pelayan itu menjadi pucat dan berkata dengan ketakutan. Nona, Nihiyap, harap jangan bicara seperti itu apalagi di depanku pergi kau, pengecut bentak pun hui dan pelayan itu seperti mendapat ampun saja, dengan muka girang ia lalu berlari pergi, terus pulang ke rumahnya dan bersembunyi di dalam kamarnya. Agaknya sampai 3-4 hari orang ini takkan berani keluar dari kamarnya. Sumoy, kau bersabarlah. Jangan bertindak malam ini. Bukankah orang itu telah menantangmu untuk bertemu besok pagi di pintu gerbang sebelah utara? Kalau orang sudah menantang, kita pun harus menghadapinya dengan aturan, apapula, andai kata kau nekat mendalangi gedung pangeran itu, bagaimana kalau ternyata kemudian bahwa pencurian ini dilakukan bukan atas perintahnya? Juga misalnya dia yang mencuri, tentu tempatnya terjaga amat kuat dan mendatangi tempatnya di malam hari merupakan tindakan yang amat sembrono dan berbahaya mendengar ucapan Insyao yang tak dapat membantah. Memang, biarpun dia tidak takut akan penjagaan yang kuat, akan tetapi, bagaimana kehandai kata benar-benar bukan pangeran itu yang menyuruh mencuri kudanya? Bukankah berarti bahwa ia telah berlaku lancang dan mengganggu orang yang tidak berdosa? Bukankah itu hanya akan menimbulkan permusuhan dan kekacauan dengan dia berada di sihak salah? Ayahnya tentu akan marah kalau mendengar betapa dia mengacaukan rumah seorang pangeran hanya dengan tuduhan mencuri kuda. Baiklah, Suheng. Aku akan menahan sabar dan mari kita lihat orang macam apa yang akan kita temui besok pagi, akhirnya ia berkata. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Siaoyang dan Punhui berjalan menuju ke pintu gerbang bagian utara. Kuda tunggangan Punhui dititipkan kepada pelayan rumah untuk diurus. Sepasang orang muda ini berjalan dengan tenang dan Siaoyang menyembunyikan pedangnya di bawah baju luarnya. Wajah gadis ini berseri dan mulutnya tetap tersenyum gembira, namun sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi-api karena sesungguhnya ia marah sekali dan semenjak malam tadi ia menahan-nahan gelora batinnya hendak cepat-cepat bertemu dengan pencuri kudanya. Pintu gerbang sebelah utara merupakan jalan besar yang menuju ke kota lain di sebelah utara, bahkan beberapa puluh li di sebelah utaranya terdapat tapal batas antara Tiongkok dengan daerah Mongol. Pada saat kedua orang muda itu tiba di pintu gerbang, di situ masih sunyi dan tidak kelihatan orang pun. Pintu gerbang sudah dibuka dan para penjaga pintu gerbang sedang meronda, agak jauh dari situ. Pun Hui dan Xiao yang melewati pintu gerbang, akan tetapi mereka tidak melihat ada orang lain, Xiao yang sudah mulai merasa mendongkol, mengira bahwa pemuda penulis surat di atas mantelnya itu sengaja mempermainkannya. Selagi ia hendak membuka mulut menyatakan ke mendongkolannya, tiba-tiba dari jurusan utara terdengar bunyi terap kaki kuda dan debu mengebul. Ada penunggang kuda datang, katapun Hui dan biarpun pemuda ini tabah sekali, namun ia masih berdebar menghadapi orang yang begitu berani, telah mencuri kuda. Masih menantang pula. Namun Xiao yang berdiri dengan tegak, kedua kakinya berdiri terpentang, kedua tangan bertolak pinggang dan kepalanya dikedikan ke belakang. Sepasang matanya memandang tajam ke depan dan seluruh hurat-hurat di tubuhnya siap sedia menghadapi pertempuran besar. Setelah rombongan itu datang dekat, ternyata bahwa yang datang adalah dua orang, seorang wanita dan seorang laki-laki. Mereka ini sudah setengah tua agaknya empat putuh lahun lebih usianya. Masing-masing menunggang kuda sambil menuntun seekor kuda lain di belakang dan mereka membalapkan kuda dengan cepat sekali. Ketika mereka tiba di depan pun Hui dan Xiao Yang, kedua orang itu menahan kendali kuda dan kuda-kuda yang mereka tunggangi itu tiba-tiba berhenti seperti tertahan oleh tenaga yang kuat. Bagus, penunggang-penunggang kuda yang pandai dan kuda-kuda yang baik, kata Xiao Yang memuji. Memang, tidak mudah untuk menghentikan kuda secara begitu tiba-tiba setelah kuda itu tadinya berlari cepat sekali. Juga kuda-kuda yang ditunggangi oleh dua orang itu, demikian pula yang dituntun adalah kuda-kuda yang tinggi besar dan baik, nampaknya kuat dan liar. Terutama sekali dua ekor kuda yang mereka tuntun, jelas sekali bahwa dua ekor kuda ini masih amat liar, karena mereka selalu meronta-ronta dan meringki-keringki, namun ketika berlari tadi, mereka dapat lari amat cepatnya. Bukankah Jiwi ini ahli-ahli catur yang hendak memenuhi undangan tanya pendatang yang wanita sambil memandang tajam kepada si Yaw Yang. Kami datang untuk bertemu dengan pencuri kuda dan mengambil kuda kami kembali jawab si Yaw Yang Yang. Sengaja bicara keras, sikapnya galak dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Jangan sembarang bicara tentang pencuri tiba-tiba orang laki-laki itu berkata, kami diutus untuk datang mengundang ahli-ahli catur mendengar ini, si Yaw Yang marah sekali dan kedua tangannya sudah gatel-gatel hendak menyerang dua orang ini. Akan tetapi Pun Hui mencegahnya dengan kata-kata yang ditujukan kepada laki-laki itu. Sahabat yang baik, kau tadi bilang diutus untuk mengundang kami bermain catur. Memang, biarpun bukan ahli, kami suka bermain catur. Akan tetapi, siapakah dia yang mengutusmu kami diutus oleh Ciong Siawong untuk menjemput Jiwi di sini dan kami sudah membawakan dua ekor kuda yang baik untuk Jiwi, jawab laki-laki itu. Baik, kami akan pergi, kata Pun Hui, akan tetapi Siawong yang masih penasaran dan bertanya, apakah tuanmu itu mengundang untuk bermain catur dengan taruhan Ang Homa begitulah kiranya kalau tidak salah, jawab pesuruh wanita sambil tersenyum mengejek. Tugas kami hanya menjemput dan tentang hal-hal lain lebih baik kalian tanyakan sendiri kepada Siawong ya nanti, baiklah kalau begitu, lepaskan kuda itu, kata Siawong yang sambil menghampiri kuda yang dituntun dan yang kelihatan liar sekali. Kuda ini mungkin terlampau jinak untuk kalian, akan tetapi terus terang saja, bagi kami amat sukar diurusnya, maka kami tidak berani melepaskannya, takut kalau-kalau mereka akan lari minggat, kata pesuruh wanita itu sambil memegangi tali kendali kuda itu erat-erat di tangannya. Siawong yang mengerti bahwa mereka sengaja membawa kuda liar untuk menguji kepandainya. Dia sendiri tidak takut menghadapi kuda yang bagaimana liar pun, akan tetapi bagaimana dengan pun hui? Dapatkah pemuda lemah itu bertahan di atas punggung kuda yang liar? Ia mendapat sebuah pikiran baik lalu cepat sekali ia melompat dan tahu-tahu sudah berada di atas punggung kuda yang dituntun oleh wanita setengah tua tadi. Melihat gerakan ini, kedua orang pesuruh itu terbelalak lebar matanya dan mereka saling pandang dengan penuh arti. Kuda yang ditunggangi oleh si Yawong itu memang kuda liar. Begitu merasa punggungnya diduduki orang, ia lalu meringkik keras dan melompat ke atas, berdiri pada dua kaki belakangnya dan menggoyang-goyangkan tubuh, bahkan berusaha untuk menggigit orang di punggungnya itu dengan buas sekali. Selaka, pikir pun hui sambil memandang dengan penuh kekhawatiran. Selaka, pikir si Yawong, kalau kuda yang saptunya lagi seliar ini, tentu pun hui akan dilemparkan jatuh dalam waktu pendek, setelah berpikir demikian, gadis ini menggunakan ilmu dan tenaganya, menepuk-nepuk punggung kuda yang ditungganginya itu, akan tetapi diam-diam ia menggunakan jarinya untuk menotok urat punggung kuda. Si Yawong yang semenjak kecil suka sekali menunggang kuda telah diberi pelajaran khusus oleh ayahnya bagaimana caranya menjinakan kuda yang amat liar, yakni dengan jalan menggunakan ilmu tiam huat yang istimewa. Seketika itu juga kuda yang ditungganginya itu menjadi jinak. Tidak meringkek-ringkek lagi, dan tidak berloncat-loncatan lagi. Hal ini sebetulnya tidak aneh, karena dengan urat punggung setengah lumpuh, bagaimana kuda itu bisa menjadi liar? Si Yawong melompat turun lagi dan sambil tersenyum manis sekali ia berkata kepada pun hui, Suheng, kuda ini terlalu liar dan buas untuk ku, harap Suheng suka naik kuda ini saja, biar aku memilih yang saptunya itu, tentu tidak seliar ini, pun hui memang seorang pemuda berwatak tabah dan berhati besar. Biarpun ia tidak mengerti akan maksud si Yawong dan juga biarpun ia tadi merasa ngeri melihat kebuasan dan keliaran kuda yang ditunggangi si Yawong itu namun kini melihat si Yawong melompat turun dan memilih kuda yang saptunya lagi, ia mengangguk. baiklah, Sumoy, kau berhati-hati lah naik kuda kedua itu, karena kulihat dia juga seperti kuda setan hitam, memang kuda yang kedua itu adalah seekor kuda hitam yang kelihatannya bahkan lebih baik daripada kuda pertama yang tadi dinaiki oleh si Yawong dan yang bulunya berwarna kelabu. kau naiklah dulu, suheng kata si Yawong dengan nada suara seakan-akan menghormat kepada seorang saudara seperguruan yang lebih tua. Padahal maksud darah ini hanya untuk menjaga dan melihat Pun Hui menunggangi kuda liar itu dengan selamat. Dengan tabah dan hati-hati. Pun Hui lalu naik ke atas kuda yang telah dibikin tidak berdaya oleh si Yawong diikuti oleh pandang maca dua orang pesuruh itu. Mereka ini ingin sekali melihat sampai di mana kelihayan pemuda ini naik kuda. Tadi mereka telah melihat betapa lincah gerakan si Yawong ketika melompat ke atas kuda dan betapa kuat gadis itu mempertahankan diri ketika kuda liar itu mengamuk dan mereka menjadi amat kagum. Sekarang pemuda yang dipanggil suheng oleh gadis itu sudah dapat diduga tentu memiliki kepandayan yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi kedua orang pesuruh itu menjadi amat heran dan juga gelihati karena pemuda yang tampan dan halus itu menaiki kuda dengan kerus seperti seorang yang tidak memiliki kepandayan apa-apa. Bukan dengan gerakan meloncat seperti yang dilakukan oleh gadis tadi atau oleh semua ahli-ahli silat tinggi melainkan dengan jalan menaruh kaki kiri pada injakan kaki kemudian naik dengan gerakan biasa saja. Sungguh mengherankan pikir mereka. Mengapa suhengnya bahkan kelihatan begini lemah? Apakah orang selemah ini akan mampu mempertahankan diri di atas punggung kuda yang liar itu? Namun begitu Pan Hui sudah duduk di atas punggung kuda, dua orang pesuruh itu menjadi bengong terlongong saking heran dan takjungnya. Kalau kuda kehu ini tadi mengamuk hebat begitu merasa punggungnya dinaiki oleh si yang kini sampai Pun Hui menduduki punggungnya kuda ini tidak bergerak sedikit pun juga bahkan meringkik pun tidak hanya menggerak-gerakan kaki depannya seperti kuda yang sudah terlatih baik dan jinak sekali sabar dan tidak ingin segera berlari hal ini sebetulnya adalah karena pengaruh totokan dan tepukan tangan si yang tadi akan tetapi kedua orang itu tidak mengerti dan sambil memandang terheran-heran mereka mengira bahwa pemuda sastrawan itu tentu memiliki kepandayan yang tak terukur tingginya sehingga dengan kepandayannya itu ia dapat membuat kuda liar menjadi jinak dan tak mampu memerontak sebaliknya dasar hatinya tabah semenjak tadi pun pun hui nampak tenang-tenang saja apalagi setelah sekarang ia melihat kuda yang tadi nampak liar itu begini jinak maka ia menjadi amat lega dan berkata kepada si yang sumoy kuda ini begini jinak dan penurut mengapa kau bilang liar si yang tersenyum lebih manis dari tadi karena hatinya juga lega sekali suheng bagiku di aliar akan tetapi terhadapmu bagaimana ia bisa berdaya kata-kata ini dikeluarkan dengan sengaja oleh si yang untuk membanggakan kepandayan suhengnya kepada dua orang pesuruh itu entah mengapa darah ini ingin sekali melihat pun hui dikagumi orang dan ia ikut bangga memang tak salah dugaannya kata-katanya ini membuat dua orang pesuruh itu menjadi makin kagum dan terheran heran sampai-sampai pesuruh yang wanita berkata hebat sekali belum pernah aku menyaksikan orang dapat menundukan kuda liar ini sedemikian rupa benar-benar benar-benar membuat aku merasa takluk si yang lalu melompat naik ke atas punggung kuda hitam dan seperti tadi kuda ini pun meringkik-ringkik dan meronta-ronta namun begitu si yang menepuk-nepuk bundaknya kuda ini pun lalu diam dan menjadi tenang seperti kuda jinak mari kita berangkat kata si yang kepada dua orang utusan itu akan tetapi pemandangan di daerah ini bagus sekali dan kami mau menikmatinya maka tak perlu tergesa-gesa baiklah nona kata utusan yang laki-laki sama sekali tidak menduga bahwa gadis ini sengaja menjaga agar supaya perjalanan tidak dilakukan cepat sekali karena ia teringat akan keadaan pun hui yang boleh dibilang belum begitu mahir untuk berpacu kuda dua orang petugas yang menjemput mereka ini setelah menyaksikan kelihain siaoyang dan terutama sekalipun hui yang pendiam dan bagi mereka seperti seorang pemuda yang berpura-pura bodoh itu menjadi tunduk dan mati kutunya tidak bersikap keras dan sombong seperti tadi tak lama kemudian sampailah mereka di kota cengte dan dua orang utusan itu langsung membawa mereka pada sebuah bangunan yang amat besar dan mewah pada pintu gerbang kelompok bangunan yang terdiri berapa buah rumah besar ini kedua orang utusan itu melompat turun dan minta kepada dua orang muda itu untuk turun pula siaoyang dan pun hui juga melompat turun dan empat ekor kuda yang tadi mereka tunggangi diulus oleh para penjaga pintu siaoyang melihat betapa para penjaga itu berlaku amat hormat kepada dua orang utusan itu dan tahulah ia bahwa dua orang utusan itu mempunyai kedudukan yang paling penting juga agaknya diantara para kaki tangan pangeran ceng paksui di depan pintu gerbang di ruang depan juga kelihatan serombongan penjaga berdiri dengan golok telanjang di tangan nampaknya angker sekali seperti para penjaga di depan benteng saja siaoyang menanti di lian butia ruang main silat harap langsung datang ke sana kata seorang diantara para penjaga kepada utusan itu utusan wanita tadi mengangguk lalu berkata kepada siaoyang siaoyang ia telah menaati di lian butia mari kita langsung menghadap ke sana siaoyang merasa mendongkol melihat segala aturan ini maka ia berkata lantang siapa mau menghadap dia aku datang untuk mengambil kembali kudaku ang homa hayo bawa kami ke kandang kuda agar aku dapat mengambil kuda itu dua orang utusan itu terkejut akan tetapi pun hui segera berkata sumoy harap kau bersabar biarlah kita bertemu dengan pangeran itu dan mendengar apa yang ia kehendaki kurasa dia tidak begitu kukuh mempertahankan kuda orang lain kalau betul kuda itu berada di sini siaoyang dengan penasaran dan tidak puas memandang kepada pun hui akan tetapi dan tulus kepadanya disertai senyum yang sabar dan tenang tiba-tiba ia merasa kalah dan insyaf bahwa sikapnya tadi tidak benar kalau masih ada jalan lunak jangan sekali kali mempergunakan kekerasan pesan ayahnya dahulu berkali-kali dan sifat pemuda ini cocok sekali dengan semua nasihat ayahnya entah mengapa menghadapi pemuda ini siaoyang yang tahu bahwa dia memiliki kepandayan silat yang dengan pemuda lemah ini sudah amat tinggi namun selalu kekerasan hatinya mencair dan ia sama sekali tidak bisa menganggap bahwa pemuda ini kalah berkuasa atau kalah kuat olehnya bahkan ia mendapatkan sesuatu yang amat kuat dan berpengaruh dalam sikap yang luat dan tenang daripun hui baiklah katanya asal saja orang tidak berlaku curang kepada kita maka pergilah kedua orang muda ini mengikuti dua orang utusan yang membawanya melalui beberapa ruang yang besar dan indah sekali si auyang dan pun hui sampai kelihatan seperti seorang gunung baru masuki kota besar tiada hentinya mereka mengagumi semua perabot-perabot yang berada di setiap ruangan dan mereka memandang ke kanan kiri dengan bengong rumah tempat tinggal si auyang juga bukan kecil dan ayahnya juga mempunyai banyak perabot-perabot rumah yang cukup baik akan tetapi kalau dibandingkan dengan keadaan di gedung ini rumah ayahnya itu kelihatan seperti rumah miskin keadaannya akan tetapi segera perhatian mereka tertarik oleh suara orang-orang bercakap-cakap di selingi gelap tertawa yang terdengar dari balik sebuah pintu gerbang yang tertulis dengan huruf-huruf emas lian bu tia dua orang utusan itu berhenti di depan pintu ini dan berkata harap jiwi cuan berdua suka menunggu sebentar kami hendak melaporkan kedatangan jiwi lebih dulu mendengar kata-kata ini kembali sepasang alis yang kecil panjang di wajah siau yang berkerut ia makin gemas melihat segala aturan ini seakan-akan orang menghadap kaisar saja akan tetapi kembalipun hui berkata akan menanti di sini pintu dibuka dan dua orang itu masuk dalam sekejap ketika daun pintu terbuka tadi siau yang dapat melihat sedikitnya tujuh orang duduk di dalam ruang main silat yang amat lebar dibalik pintu itu akan tetapi daun pintu segera ditutup kembali dan terpaksa menanti di luar bersama pun hui gadis ini memadi amat tidak sabar dan ia kelihatan murung pun hui yang lebih tenang sekelebatan saja tahu akan isi hati gadis perkasa ini maka ia berusaha untuk menghiburnya sumoy kau lihat bukankah lukisan ini indah sekali katanya sambil menudingkan telunjuknya ke arah sebuah di antara banyak lukisan yang tergantung di dinding tempat menunggu itu siau yang menengok dan ia melihat sebuah lukisan yang memang indah sekali dalam lukisan itu nampak seorang kakek yang sedang duduk seorang diri sambil minum arak dan cawan arak di tangan kanannya ia memandang ke arah bulan yang bercahaya peduh di antara awan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang dilukis dengan tipis dan hampir tidak kelihatan namun bayangan hitam dari kakek itu kelihatan nyata sekali berada di belakangnya inti daripada lukisan itu yang amat ditonjolkan hanyalah si kakek itu sendiri cawan arak bulan dan bayangan kakek si yao yang mengerti tentang keindahan lukisan dan ia dapat membaca arti sebuah lukisan karena ayah ibunya juga penggemar lukisan-lukisan di rumahnya banyak tergantung lukisan-lukisan kenamaan dan seringkali ia diberi petunjuk oleh ayah bundanya tentang arti sebuah lukisan maka si yao yang dapat menduga perasaan seorang pelukis dalam lukisannya karena biasanya perasaan daripada pelukis dicurahkan ke dalam hasil karyanya akan tetapi menghadapi lukisan ini si yao yang kurang mengerti ia tahu bahwa pelukisnya sengaja menonjolkan teritunggal yakni bulan kakek dan bayangan akan tetapi apakah maksud pelukis dengan penonjolan ini suheng lukisan ini memang indah akan tetapi apakah maksudnya mengapa penonjolan bulan kakek dan bayangan seakan-akan berlomba memperkuat keadaan masing-masing dan akhirnya toh cawan arak itu yang paling menonjol sungguh pun seakan-akan hendak dikesampingkan oleh yang tiga ini pun hui menoleh dan memindang kepada nona itu pandang matanya penuh kekaguman dan kasih sayang dua pasang neto bertemu dan melihat sinar kagum dalam mata pemuda itu tiba-tiba si yao yang merasa wajahnya panas dan tanpa ia ketahui mukanya telah menjadi merah eh kau tidak menjawab pertanyaanku malah memandang seakan-akan aku ini setan saja si yao yang berkelakar melenyapkan perasaan jengah pada hatinya apakah kau tidak mengerti artinya pulapun hui sadar dan juga mukanya terjalar warna merah sumoy kau benar-benar hebat tidak saja ilmu silat muliai tetapi juga kau pandai sekali membaca lukisan ini dan kau akan mengerti artinya ketahuilah bahwa pelukisnya melukiskan isi daripada sajak yang ditulis oleh pujang galipo bagaimana bunyi sajak itu suheng tanya si yao yang gembira tidak saja karena ia ingin mendengar bunyi sajak yang dilukis oleh pelukis secara indah ini akan tetapi terutama sekali gembira karena kagum bahwa pemuda ini agaknya mengerti akan segala hal sajak itu kalau tidak salah demikian bunyinya kata pan Hui sambil meramkara kedua matanya dan mengingat-ingat akan bunyi sajak kuno tulisan pujang galipo itu di antara bunga minum arak tampak kawanku angkat cawan arak menghadap bulan-bulan cipta kantah bayangan agar kita menjadi tiga sekawan sayang bulan tak dapat minum arak dan bayangan hanya kosong bergerak-gerak namun aku mempunyai kedua kawan ini untuk menemaniku menikmati musim semi aku menyanyi bulan berlenggang di antara mega aku menari bayangan berlenggang jenaka kemudian aku mabok dan kami pun berpisah ah dapatkah kemauan baik bertahan selalu aku memandang seribu bintang yang tetap membisu bagus sekali si Yau yang memuji kagum Su Heng setelah mendengar sajak itu lukisan ini nampak makin indah sekarang kelihatan olahku mengapa cawan arak itu akhirnya mengusai keadaan mengapa persatuan bulan kokek bayangan itu kalah olehnya sekarang tampak olahku lihat bukankah titik yang merupakan bintang di angkasa itu seakan-akan tersenyum dan mencertawakan ketololansi pemabok yang ditimbulkan oleh kesunyiannya selamat menikmati